Pertanyaan pertama, amalan apa saja, amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan terjauh dari adab kubur, apakah adab kubur itu kekal buat kaum muslimin sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan adab kubur itu kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya ya sering beristighfar ya Allah, ampunilah kubur orang tuaku seperti dua yang masyur Allah ajar tanpa bikifiru di wali walidayah dua ini pada saat mereka hidup mereka meninggal bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan maka dosa-dosanya diakuni oleh Allah dan kalau dosanya sudah bersih, karena istighfar anaknya maka bisa saja dia selamat dari adab kubur gak diadab lagi, gitu kan kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih maka adab kubur akan datang, tapi pasti memang meringankan cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang kalau penanyaan yang masukkan adalah apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup berbanyak amal soleh, semua amal soleh jangan berikan, jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh apapun, sekecil apapun sekecil apapun, apa saja senyum dengan muslim, bersotakan dengan seribu rupiah apa saja yang kebetulan Allah sedang fudahkan di depan mata kita jangan disiasiakan, kerjakan semuanya sebagaimana sahabat Nabi SAW jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal soleh kita temui ada satu orang yang sedih, senangkan dia, tanya, ada masalah apa hibur, berikan nasihat ada orang yang sedang salah, luluskan dengan nasihat ada orang yang sedang butuh, kita bantu ada orang yang sedang sakit, kita jelum ada orang yang sedang tertolimi, kita tolong seperti itu, jadi memang apa saja amal soleh ada orang yang sedang minta-minta, kita berikan jadi memang kita melakukan amal-amal soleh dan tidak memilih-milih amal soleh tersebut kita tidak pernah mengetahui kadar pahala yang telah Allah janjikan lakukan saja ada satu wanita namanya Zubaida Zubaida ini istrinya Harun Rashid kalau teman-teman pernah dengar, ada satu khalifah Abbasiyah di Lasri Abbasiyah namanya Harun Rashid orangnya sangat terkenal dengan wibawahnya dengan kekuatan militernya, waktu itu Islam sangat berjaya istrinya namanya Zubaida terkenal sekali, Zubaidanya suka bersaudara suka bersaudara, sampai sekarang kalau Bapak Ibu sekalian lagi melewatin antara Arafah ke Musdalifah itu ada seperti benteng bangunan lama gitu cukup panjang ya, cukup panjang berapa kilometer itu dibangun oleh Zubaida untuk memberikan minum jemaah haji karena sukaknya beramal saling Subhanallah dinukir dalam buku-buku yang tujuannya menceritakan masalah keimanan pada saat Zubaida meninggal, maka ada salah satu dari kerabatnya mimpi melihat Zubaida lalu kerabatnya ini menanyakan yang sering dibantu oleh Zubaida apa yang, bagaimana Allah balas kamu dengan pancuran air yang kamu buat berapa kilo itu di Arafah kata dia, tidak ada satupun yang saya dapatkan pahala bukan baca SMS, baca Al-Quran, beberapa ayat bisa dilakukan sebenarnya tapi tidak dilakukan ada orang yang lagi minta, dibisikin sedikit sama syaitan, sudah lah dia sudah mampu, nanti-nanti aja, nanti di depan kita tidak sodok tidak, semua peluang amal soleh lakukan semua amal soleh lakukan dan ingat, untuk beramal soleh harus Bapak Ibu sekalian dipaksakan tidak bisa, tidak bisa kalau Bapak Ibu tidak paksakan sholat malam percaya, misalnya saya tidak akan pernah sholat malam sampai mati kalau kita tidak pernah paksakan, jadwalkan, ambil tu Quran di rak untuk dibaca maka kita tidak akan pernah baca karena syaitan itu selalu memasukkan angan-angan kalau kita mau ibadah dia tidak bisa bilang jangan ibadah tapi diangan-anganin sama dia nanti, sekalian baca nanti sekalian baca sekian just supaya kita undur undurnya sudah cukup untuk membuat kita meninggalkan amal soleh tersebut jadi kita harus paksakan Allah mengatakan dalam Al-Quran orang-orang yang memaksakan diri untuk menempuh jalan-jalan kami maksudnya perintah-perintah kami mengerjakan kewajiban yang sunnah semua dijadwalkan sama dia dipaksakan diri kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami kalau kita tidak paksakan, tidak bakal bisa paksakan, jadwalkan ajak keluarga, ajak istri, ajak anak harus, tidak bisa selama hidup saya tidak licikan semua kesempatan Allah SWT lakukan yang wajib dan yang sunnah yang wajib dan yang sunnah kalau pendapat kita yang sudah meninggal ada beberapa amal soleh yang bisa kita sampaikan untuk mereka yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar bertawabat mengatakan Ya Allah ampunilah Ya Allah rahmatilah sebagaimana kita tahu doa dari saat kita solat jenazah kita menduakan itu Allah ma'firlahu warhammu Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmat dia tadi doa Rabbil Firli walil layyat untuk orang tua itu juga termasuk minta-minta diampuni Allah ma'firlil muslimina wal muslimat itu untuk orang hidup dan mati kita bisa doakan istighfar ini sangat besar manfaatnya ada juga dalam hadis Bukhari yang dijelaskan akan datang nanti seseorang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung jadi ternyata orang ini amal solehnya sudah banyak dan dia selamat dari atas kubur karena amal solehnya banyak dosanya bisa dikatakan tidak ada dosa sedikit sekali di hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung lalu dia berkata kepada para malaikat dari mana saya tidak pernah bawa saya tidak pernah kerjakan amal-amal ini dari mana selalu saya tidak ada karena semua amal ini sudah diperlihatkan dia bilang ini istighfar anakmu untukmu karena pada saat istighfar Ya Allah ampunilah kedua orang tua untuk kita mengatakan ternyata dosa mereka memang sudah bersih sudah tidak ada lagi maka tetap itu dijadikan sebagai pahala karena tidak ada pembersihan dosa maka jadi pahala buat mereka kemudian itu yang bermanfaat yang dia minikin yang pernah diajarkan kepada kita makanya saya sarankan orang tua agar selalu tiap hari berbicara dengan anak-anak titipkan selalu pesan-pesan agama kepada mereka masalah sholat masalah apa saja maka mungkin mereka akan dijadikan sebagai prinsip hidup itu yang bermanfaat karena tidak semua orang bisa jadi penulis kalau antum bisa jadi penulis itu sangat bagus penulis banyak karya yang dia tulis kemudian dibaca oleh orang-orang itu sangat luar biasa seperti siap buka kerja sekarang bukunya yang kita berdayi beliau sudah meninggal rahimahullah dan kita bisa pelajarin ilmunya tapi kalau tidak maka apa saja termasuk ulama mengatakan kalau seorang ibu mengajarkan anaknya cara masak dan dia praktikin dalam hidupnya itu ilmu yang bermanfaat seorang ayah mengajar anaknya untuk ke masjid laki-laki misalnya mengajar anak-anak untuk mewajibkan mereka untuk pakai jilbab lalu jadi prinsip hidup mereka itu semua ilmu yang bermanfaat jadi itu semua ilmu yang bermanfaat kemudian sadaka jariah yang ketiga sadaka yang berjalan terus program-program perbaiki masjid rumah anak yatim dan ada disini yang saya ingin ditibatkan yang banyak dilupakan oleh orang muslimin kita masih jarang sekali berfikir untuk membiayai para jahidai dari ulama-ulama kita ada tulisan buku yang insya Allah juga sudah saya tulis insya Allah akan saya terus akan penuhi poin-poinnya sehat judulnya itu wahai muslim muliakanlah ulama kita kadang-kadang berfikir atau belum berfikir kalau bertemu antara seorang alim ulama alim ulama memang dia sangat luar biasa ilmunya bertemu antara dia kata ulama ini pendapat para ulama seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan yang mana didahulukan kata para ulama si alim yang didahulukan dari si fakir miskin dia juga dalam alim miskin kenapa? karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu sampai pada tingkat itu kalau di Saudi ada sponsor da'i ada pembiayaan para ulama tidak ada ulama itu yang sengsara kalau di Timur Tengah mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau orang-orang kaum muslimin yang membiayai mereka ini juga hal yang mendasar itu bisa menjadi satu tajariah karena pada saat dia ternyata melakukan taklim dia bisa mengulis buku dari sumbangan harta yang kita kasih maka tentu kita akan punya anggil mesjid dibangun rumah anak yatim memperbaiki rupjanda-janda rumah janda kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi tersiksa ditampung mereka kita sumbang itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi berbanyak amal kita nanti pada saat meninggal kemudian haji dan umrah ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrahkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu hadis bukhari menjelaskan masalah itu seseorang datang kembali Nabi SAW berkata Ya Rasulullah sungguh Ya Rasulullah orang tua saya ayat saya sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji umrah bahkan musafir tapi masih hidup sudah tua sekali tidak mampu apakah boleh saya haji dari umrah untuknya kata Nabi SAW umrah dan haji dari umrah untuknya berarti orang tidak mampu boleh orang yang sudah meninggal adalah hadis bukhari juga seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW lalu dia berkata Ya Allah Labaika Allahumma hajan an syuburumati Saya Allah saya niat haji kata Nabi SAW baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal hadis ini kita menjelaskan bolehnya haji dan umrah untuk kerabat ini kurang lebih diberikan gambaran oleh para ulama